Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya di video saya dan di video kali ini kita bakalan Mereview easter egg yang sebenarnya udah lama banget ya Tapi baru kali ini terpecahkan tepatnya di versi 4.1.1 ya Padahal ini udah ada dari versi 4.0 Atau sekitar udah hampir 2 atau 3 bulan yang lalu ya kalau gak salah Dan ini easter egg yang paling lama Nah dimana lokasinya Langsung aja kita pilih routenya dulu ya Jadi disini lokasinya ada di balik papan Dan perjuannya kita pilih aja ke banjar masin ya Dan yakр langsung aja gas berangkat Oke sekarang kita udah ada di balik papan Dan lokasinya gak usah jauh-jauh ya Kalau lokasinya nanti juga ada di map balik papan coy Nah jadi lokasi easter eggnya itu ada di atas ya Yang ada di atas langit itu ya Oke bentar kita akan coba liat dulu Dan lokasinya itu ternyata buat naik itu cukup gampang ya Tapi baru terpecahkan sekarang kita coba lihat ke atas dan itu dia yang akan kita tuju nanti ya nah itu kan gak ada rintangan dan lahana gitu ya jadi kita nanti bakalan pergi ke sana oke kita jalan aja dulu dan disini saya pakai mode elf ya ini elf isuzu nlr di lx kalau gak salah namanya dari karusari armada dan kalau kalian mau buatnya juga ada di deskripsi ini nomornya dari om rindra ya akan saya cek aja di deskripsi coy kalau mau nah jadi di terminal tadi kalian belok kanan terus pertikian kalian belok kiri ya setelah itu kalian jalan aja terus kesini oke kita jalan dulu coy dan ini cara naiknya ternyata sangat gampang ya tapi untuk menemukannya itu butuh waktu yang sangat lama ya oke jadi caranya kita parkir kendaraan kita disini ya ini bisa kendaraan apa aja bisa asal jangan yang gede-gede banget ya jadi disini saya pakai elf aja coy kenapa saya pakai elf karena nanti di atas itu ada rintangan yang jalannya cukup sempit ya jadi gak bisa masuk kalau pakai mode yang lebar-lebar gitu jadi kalian tunggu aja disini jalan disini ada lusanya setia menanti yang artinya kita harus setia untuk menunggu ya kalian harus tetap tunggu disini nanti tiba-tiba ini kendaraan kita akan terangkat sendiri gitu jalan ini cukup lama juga tapi ya kalian tunggu aja karena nanti tiba-tiba bakalan naik sendiri nah 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 kayak gini nung jadi kayak gini ya nanti kalian tiba-tiba melihatnya akan terangkat kendaraan kalian dan ini liftnya udah mulai naik gitu coy jadi kalian bisa pakai kamera apa aja itu terbeserah ya gak harus kamera tiga seperti yang dibilang orang-orang lulu 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 apaan ini wey penumpangnya ini ketinggalan ya gak ada di dalam mikrobusnya tapi malah ada disini wey oke kita akan tunggu disini karena nanti kita tiba-tiba juga bakalan naik ya kalau kalian pakai yang yang ori karena itu ada pembatasnya gitu ya Hai jalan tunggu aja dan tiba-tiba nanti bakalan terbang weh Hai nah kayak gini Hai nanti kita juga bakal menyusul ke sana tapi nggak bisa sampai atas sana ya jadi kita harus pakai tombol panah yang ada di samping kanan ini dan kita mulai terangkat coy nah disini itu ada lifnya gitu yang mengangkut benderaan kita kalau kita geser ke sini kita bakalan jatuh ya Hai mana weh kalau kita geser kedepan sini kita bakalan ketinggalan ya kita akan jatuh tapi kita tunggu di sini aja dulu dan ini udah hampir sampai kita pakai kamera yang diatas aja kamera tiga biar enak gitu Hai dan proses naiknya juga cukup lama jadi kalian harus sabar ya Hai ini udah hampir sampai jadi kalau kalian udah hampir sampai kayak gini kalau nanti langsung gas aja untuk maju ke depan kayak gini nah kayak gini ya jadi kayak gitu kita bakalan naikin aja dulu ini eh animasi animasinya biar gak melayang kayak gitu dan disini ada sebuah monyet raksasa ya ini bisa menginjak kalian Hai tak kayak gini kita akan cobain ya ya akan cobain gimana rasanya diinjak injek oleh monyet ya oke Oh nggak gitu memang monyet banget Oh waduh mentah jadi nggak napa-napa ya ya kita kita ganti dulu kayaknya kita bakal lewat sini aja karena ini yang paling mudah kayaknya eh Aduh dulu Oh ya hampir jatuh coy hai hai oke oke pelan-pelan pelan-pelan nah kayak gitu tapi masih takut dan iya ini bisa lagi kayaknya saya salah pakai mod ya harusnya kita harus pakai mod yang rodanya tinggi-tinggi gitu ya biar nggak nyangkut-nyangkut kayak gini gitu harusnya Hai langsung gaspol aja disini Hai dari ini kalau buat mabar juga seru kayaknya ya jadi kapan-kapan kita bakalan cobain mabar weh di sini juga ada pesawat terbang dan tingginya ini berarti sejajar sama pesawat ya Hai takkan belok ke sebelah sini nah jadi kenapa saya bilang harus pakai mod yang jangan lebar-lebar itu karena kita harus lewat sini coy dan ini nggak bisa muter ya sudah jadi kalian harus melewati selah-selahnya itu ya kayak disini kita bakalan lewat mana ini enaknya Hai kita bakal coba lewat kanan aja Hai kek kanan-kanan adalah jalan kebaikan kita akan coba lewat kanan Apakah beneran baik woi woi hampir aja kita jatuh ternyata ke fokus 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 bagus banget ya kita pakai kamera dalam aja coba semoga enggak jatuh ya karena bisanya saya itu kalau nyopir suka ngawur Hai dan muka C ini nggak ngawur ya dan bisa berhasil melewati semua rintangan kanan ini gitu oke kayak gini dan woi 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 oke loh Hai ini apaan ini Hai apakah bisa muter Hai juga bisa muter coy ini sumpah sama sini aja ya harusnya ini bisa muter ya tapi ini mah nggak muter woi Hai waduh Hai terus gimana ini jalan buntung gitu ya jadi intinya kalian jangan pilih jalan yang kiri kaya kanan karena yang kan itu sesat ya kalau di sini jadi saya bakalan pindah dulu ke sebelah kanannya sana ya Hai kita coba mundur atau kita langsung anjok aja dari atas ini apakah bisa kita gitu Hai ntar kita coba dulu kalau nggak bisa nanti saya ulangi lagi ya Oh iya Oh nggak bisa coba ini jatuh 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 woi tolong ya saya jatuh dan kita coba lihat seberapa kerasih Hai demikian diberikan ini 100 menjadi lo Hai di luar nurul coy Hai bukannya bis kita rusak elo kita rusak bukan rusak ya tapi malah tembus ke bawah tanah ya Hai ah emang di luar nurul banget ya jadi kalian bisa cobain aja sendiri dan mungkin saya sampai sini ini aja dan ya seperti wajah Hai cepatnya sangat GG game sekali ini sampai 300 km sampai 700 900 waduh ngeri juga dan ya segitu aja kalau ada easter egg yang unik atau apa-apa yang unik yang bisa saya bahas di busit silahkan komentar aja di bawah ya dan ya segitu aja like suka di silahkan nggak suka dan terserah mau subscribe atau enggak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You